Masuk pada berita bulu tangkis nih Tribuners, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi salah satu wakil yang paling subur tahun ini. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto telah menembus tujuh partai final, dalam tiga diantaranya mereka keluar sebagai kampiun. Tercatat Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga menjadi wakil Indonesia yang sering terlihat naik tangga podium. Pada kejuaraan Asia 2022 dan kejuaraan dunia 2022, mereka berhak atas medali perunggu berkat lolos ke semifinal. Meski mengalami peningkatan prestasi, posisi Fajarian di ranking dunia BWF belum ikut terangkat naik. Fajarian bahkan harus turun satu strip ke peringkat enam setelah digeser pasangan Malaysia, Harontia dan Soh Woyik yang baru saja menjadi juara dunia. Meski demikian, Fajarian hanya perlu menjaga konsistensi performa. Penghitungan ranking dunia normal akan menampilkan Fajarian di peringkat ketiga dunia. Ranking dunia BWF saat ini masih menghitung poin dari turnamen tiga tahun lalu sebagai kompensasi atas pembatasan yang terjadi karena pandemi. Ranking dunia sejati berdasarkan 52 pekan aktual ditargetkan akan hadir kembali pada pekan pertama tahun 2023. Fajarian pun berharap bisa menembus peringkat tiga dunia yang akhir tahun atau bahkan melampauinya. Fajarian menambahkan bahwa peringkat tiga besar akan menambah kepercayaan diri mereka saat mengikuti turnamen sekaligus menghindarkan mereka dari hasil undian yang sulit. BWF memisahkan unggulan pertama dan kedua dalam pool yang berbeda sehingga baru akan bertemu pada final. Fajarian akan melanjutkan penampilan mereka pada Tour Eropa. Tour Eropa akan memuat Denmark Open 2022 pada 18 hingga 23 Oktober, French Open 2022 pada 25 hingga 30 Oktober, dan Hilo Open 2022 pada 1 hingga 6 November. Denmark Open dan French Open menjadi target bagi Fajarian. Kebetulan keduanya merupakan turnamen BWF World Tour Super 750 yang belum pernah dimenangi oleh Fajarian. Pencapaian tertinggi Fajarian adalah menjuarai turnamen Super 500 setara Super Series dan kini menjadi Malaysia Masters 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!